Intro Beginilah keseharian pemuda asal Pondol Harjo, Banjar Negara Selain mengajar, pemuda ini menghabiskan sebagian waktunya di kandang kelinci Kandang berukuran besar ini mampu menampung lebih dari 20 indukan kelinci Pemuda bernama Turji ini telah memulai usaha ternak kelincinya sejak 3 tahun silam Siapa sangka, berawal dari hobinya memelihara kelinci, kini Mas Turji sudah berhasil membuat 4 kandang berukuran besar Dan mampu mendapatkan omset yang cukup besar hingga 35 juta rupiah setiap bulannya Dulu Mas Turji hanya memelihara 3 pasang indukan kelinci Yakni jenis Flemish Giant dan New Zealand Jenis ini dia pilih karena menurutnya New Zealand memiliki pertumbuhan badan yang cukup cepat dan kelahiran yang lumayan banyak Sedangkan untuk jenis Flemish Giant dipilih karena nilai jualnya yang cukup bagus Kelinci Flemish Giant dan New Zealand mampu memproduksi anakan 5 hingga 10 ekor sekali melahirkan Saat anakan kelinci berusia 2,5 bulan maka saat itu pula anak kelinci sudah bisa dijual Anakan kelinci sudah mulai makan sendiri pada usia 1,5 bulan Saat itu pula anakan kelinci sudah tidak lagi menyusu setiap hari pada induknya Namun hanya beberapa hari sekali Dari setiap hasil keturunan yang didapat Mas Turji tidak seluruhnya menjualnya Melainkan disisakan untuk menambah indukan di kandangnya Harga anakan kelinci Flemish Giant untuk usia 2,5 bulan dijual dengan harga 500 ribu sampai dengan 2 juta rupiah per ekor Tergantung dari kualitasnya Sedangkan anakan New Zealand dibanderol dengan harga mulai dari 100 ribu hingga 500 ribu rupiah per ekor Kini Mas Turji sudah memiliki lebih dari 100 ekor indukan dari seluruh kandang yang dimilikinya Sekarang Mas Turji juga mulai mengembang biakan kelinci ras dengan ukuran besar Tidak hanya Flemish Giant dan New Zealand Tapi sekarang juga mengembangkan kelinci jenis High Col California dan German Giant Keuletannya kini benar-benar membuahkan hasil Kelinci-kelinci yang dibudidayakannya sekarang mulai banyak dikenal orang Pemasarannya pun tidak lagi di sekitar Jawa Tengah Namun sudah merambah ke seluruh kota di Indonesia Menurutnya memelihara kelinci tidaklah susah Yang penting telaten Ujar pemuda yang hobinya ngetril ini Di sila-sela kesibukannya dia juga masih sesekali Menancapkan gasnya bersama teman-teman dengan motor gunungnya Selain memberinya makan Beliau juga rutin mengecek kesehatan kelinci-kelincinya Memantau perkembangan dan pertumbuhan kelinci Merupakan hal yang wajib dilakukan Hal ini diperlukan agar budidaya kelinci yang ditekuninya tidak mengalami kerugian Selain penyakit kulit, kelinci juga sering mencret dan kemung Semua ini terjadi karena udara dan faktor cuaca yang kadang-kadang tidak seimbang Maka membuat dinding dan atap kandang adalah hal yang baik untuk melindungi kelinci dari udara yang kurang baik Untuk pemberian pakan sendiri Mas Turji memberinya pakan hijauan atau daun-daunan dan rumput-rumputan pada siang hari Sedangkan di malam hari Mas Turji cukup memberinya makan dengan pakan pelet Terima kasih telah menonton! Ternyata tidak hanya kelinci yang laku dijual Urin kelinci juga laku di pasaran Urin kelinci dijual sebagai pupuk alami sebagai alat penyubur tanaman Harganya pun terbilang cukup mahal Kini dari usaha ternak kelinci nya Beliau mulai melakukan banyak inovasi Dan mengajak banyak warga untuk bekerja sama dalam budidaya kelinci Dirinya berharap dapat meningkatkan perekonomian pondol harjo dari ternak kelinci Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!